Terima kasih telah menonton Namun, sebelumnya kita akan singgah sebentar di sebuah panti asuhan yatim piatu Di sana, pihak sekolah akan menyampaikan santunan bagi rekan-rekan kalian yang tinggal di sana Bagaimana? Kalian mengerti? Mengerti pak! Bagus, karena waktu sudah cukup siang, kita segera berangkat sekarang Assalamualaikum Wah, yang membawa alat-alat permainan, kalian bisa kumpulkan ke dalam bus ini Bagaimana? Sudah siap semua? Ada yang ketinggalan? Sudah ada, pak! Nah, ayo kita baca doa dulu Bismillahirrahmanirrahim 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 Ayo, Pak Supir, kita jalan sekarang Baik, Pak Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang Ya anak-anak, Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai di Panti Asuhan Yatim Piatu Ananda Silahkan turun satu persatu dengan tertib Dok, bangun dok, udah sampai Udah sampai ya? Iya, tapi bukan di tempat wisata, kita singgah dulu di Panti Asuhan Ayo, cepat turun Iya, iya Selamat datang di Panti Asuhan Ananda, adik-adik Di sini kalian akan bertemu dengan teman-teman Panti Asuhan ini diisi sekitar 100 orang anak-anak Yang kebetulan ada yang yatim, piatu, atau yatim piatu Yang paling kecil berusia 3 tahun Dan yang paling besar berusia 15 tahun Di sebelah kanan bapak adalah perwakilan dari teman-teman kalian yang tinggal di Panti Asuhan ini Insya Allah, masing-masing akan memperkenalkan diri Assalamualaikum, namaku Ishan Lengkapnya Ishanul Amala Oh, Amala In Amelia Hihihi Usiaku 10 tahun Ibuku sudah meninggal Sementara ayahku bekerja di Arab Saudi Aku dititipkan di sini sejak usiaku 2 tahun sampai sekarang Assalamualaikum, namaku Dewi Usiaku juga 10 tahun Aku sangat suka membaca Aku baru masuk Panti Asuhan ini setahun yang lalu Tadinya aku tinggal bersama kedua orang tuaku Tapi mereka menjadi korban kebakaran Ayah ibuku dan kedua adikku meninggal dunia Kalau aku nggak bisa hidup sebatang karab gitu Nah, yang terakhir dan yang paling kecil ini namanya Didit Kami mengurusnya sejak bayi Usianya baru 3 tahun Benar kan, Didit? Dok, Didit mirip kamu, dok Adik kamu ya, dok Hush, kamu nih sembarangan Hehehe Ayahnya seorang pelaut yang wafat tenggelam Karena gelombang yang sampai sekarang tidak diketahui rimbanya Ibunya Didit membesarkan seorang diri dan jatuh sakit Karena sakit, ibunya pun meninggal Begitulah kira-kira perkenalan singkat dari kami Siapa yang ingin bertanya? Kamu sudah pernah berjalan-jalan dengan orang tuan? Kamu punya mainan nggak? Dok, kamu kenapa, dok? Dodo, kenapa nih? Aku susul ah Dodo, tunggu, dok Dodo Eh, kamu, Syamil Kamu kenapa, dok? Nggak, nggak apa-apa kok, Syamil Tapi, kok kamu menangis begitu? Dodo jadi sedih mendengar cerita si Didit Iya sih Dodo, jadi teringat ayah, Mil Kamu kan tahu Ayahku juga seorang pelaut Aku takut kejadian pada ayahnya Didit juga terjadi pada ayahku Oh Dodo tidak bisa membayangkan hidup tanpa ayah dan ibuku Jangan-jangan, nanti aku bisa tinggal di sini juga Dok, jangan begitu Jangan serem-serem bayanginnya Aku juga takut kehilangan kamu, dok Kita nggak bisa main barengan lagi nanti Itulah, Mil Nanti kita nggak bisa main sama-sama Nah, gini aja, dok Sekarang bagaimana caranya kita bisa mengembirakan teman-teman di sini Terutama Didit Bener juga, Syamil Tapi, apa yang harus kita lakukan ya Kamu yakin, dok? Yakin Dodo gitu loh Baiklah Pak Hasan, kami pamit dulu Terima kasih atas sambutannya Sama-sama Pak Awal Terima kasih juga atas perhatian dan santunannya Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ke Anda Ayo anak-anak, kita pamit Salim dulu ya Tunggu Sebelum kita pulang, Dodo mau kasih kejutan dulu Pak Guru Hah? Ada apa, Do? Ini Pak, Dodo ingin kasih kenang-kenangan untuk teman-teman di Panti Asuhan Terutama untuk Didit Kenang-kenangan apa? Kenangan apa? Tuh, tuh Syamil Bawa apaan, Syamil? Nih, Do Terima kasih ya Ini Pak Baik, terima kasih Saya terima ya Dodo, Syamil Dodo, Syamil, Bapak begitu bangga dengan kalian Bapak tidak menyangka kalian begitu dermawan dan baik hati Nah anak-anak, kalian bisa meneladani Dodo dan Syamil yang telah mempersiapkan kejutan kepada teman-teman di Panti Asuhan ini Nah anak-anak, kita akan tiba di tempat tujuan Hooraih, 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 Ho kan Pak Guru yang taruh harusnya kamu tahu di mana kardus itu mana aku lihat tadi kan aku duduk di tengah kamu kan yang tadi duduk di belakang Aduh aku nggak perhatiin ya aku ketiduran tadi Ayo cepat turunkan gimana nih ya udah bilang aja nggak ada Bagaimana Pak tiketnya sudah beres sudah Pak anak-anak tinggal masuk saja Pak Pak Guru ada apa kalian teriak-teriak Pak mainan sekardus hilang Pak Hah hilang kalian sudah cari sudah kami periksa di setiap kolong juga tidak ada Pak Anto coba kau kumpulkan teman-teman di dekat pintu masuk Iya Pak memang kenapa Pak Guru karena tadi Bapak Guru dan beberapa teman kalian sudah mencarinya di dalam gambis dan tidak menemukannya mungkin apa ya enggak deh anak-anak tenang dulu ada apa nih Pak kelihatannya serius sekali ini dong kita kehilangan mainan yang satu kardus iya dong padahal waktu berangkat tadi ada di belakang iya enggak teman-teman ya oh itu kamu melihatnya do ya bukan cuma dodo saja yang melihat kan semua juga banyak yang melihat semua melihat maksud kamu gimana sih dok kita udah cari kemana-mana tapi tetap nggak ada Iya nih si dodo udah begini masih ngasal aja jadi orang tunggu dulu dong jangan emosi mainan itu dan kardusnya kan sudah dodo hibah kan tadi hah hah loh kok pada kaget dok kamu kok nggak izin dulu kan kami belum tentu setuju loh kan kalian sudah tepuk tangan tadi berarti setuju dong iya ya tadi dodo dibantu Syamil hebat kan dodo mengajari Syamil berbuat kebaikan hehehehe siapa dulu dong dada gitulah sekali-kali kita mengembirakan orang yang kesusahan itu kan bagus dapat pahala lagi hah dasar anak-anak Pak guru memangnya begitu yang dimaksud dengan hibah hmm baiklah begini ya anak-anak Bapak jelaskan hibah atau hadiah berarti akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat ia masih hidup tanpa adanya imbalan yang diberikan itu adalah barang-barang yang memenuhi syarat tertentu pertama barang-barangnya itu harus sesuatu yang halal dan tidak diharamkan misalnya minuman keras barang curian dan lain-lain kedua barang tersebut bukanlah milik umum atau barang orang lain dan ketiga barang itu diberikan dengan penuh keridoan ikhlas atau tidak terpaksa tapi hibah itu termasuk amal soleh kan Pak Iya jelas hibah itu apabila memenuhi syarat merupakan sebuah amal soleh yang besar pahalanya tuh kan berarti bagus dong ide dodo bagus dong kalau itu barang kamu sendiri sabda Rasulullah saling memberi hadiah lah maka kalian akan saling mencintai hadis dari Abu Hurairah nah dodo Syamil kalian harus minta izin dulu kepada yang punya apabila ingin menghibahkannya maaf deh tadi maksud kami kan baik untuk mengembirakan teman-teman kita di pantiasuhan Iya Syamil betul Syukurlah kalau kalian mengerti Iya kami mengerti Pak Guru tapi ide dodo keren kan Pak Iya bagus idenya hehehehe Dodo gitu loh maaf ya teman-teman hmm lain kali jangan begitu lagi ya Oh ya sudah ya begini saja kebetulan Pak Tuji juga sudah mencarikan mainan penggantinya jadi kalian masih bisa bermain harai Sip lah Selamat menikmati!